Lalu layanan perbankan digital yang juga sekarang sudah marak seperti layanan mesin ATM yang lengkap, lalu aplikasi mobile banking, layanan transaksi di jaringan perusahaan seperti program laku pandai yang sudah digagalkan oleh OJK dan aplikasi store value money yang tersimpan dalam smartphone dengan teknologi NFC, QR yang memungkinkan transaksi secara cepat. Seperti kita kenal dengan saat ini ada Chris yang programnya Bank Indonesia, jadi dimanapun kita atau di pasar bertransaksi di toko-toko kita bisa hanya mengakses mobile banking kita dengan men-scan QR code ini atau disebut Chris. Dalam transformasi digital, semua aplikasi layanan perbankan digital juga harus memiliki atau memenuhi syarat kesiapan penerapan manajemen resiko, khususnya pengendalian pengamanan, untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan, integritas, keaslian, dan tidak dapat diingkari, lalu juga prinsip ketersediaan atau availability. Nah, fungsi bank di Indonesia ini berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998, bank di Indonesia memiliki fungsi-fungsi seperti pertama menghimpun dana simpanan masyarakat, lalu kedua sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, ketiga mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, lalu keempat mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, pemberian jasa-jasa lainnya, lalu terakhir dalam penciptaan uang bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau kita sebut dengan clearing. Jenis produk perbankan, jadi perbankan ini memiliki produk-produk yang harus kita ketahui tentunya ya, kita harus bisa membedakan produk-produk itu. Pertama, produk-produk simpanan. Kita mengetahui bahwa produk-produk simpanan di bank ini seperti tabungan, giro, dan deposito. Deposito sendiri adalah tabungan berjangka ya, yang bisa kita ambil jangka waktunya dengan maturitas atau jangka waktu tertentu. Ada juga produk-produk bagi kreditur ya, yaitu peminjaman atau produk-produk pinjaman perbankan. Yaitu pertama, kredit usaha. Lalu ada kredit konsumsi dan kredit multiguna. Kredit usaha sendiri adalah kredit yang dikhususkan bagi pemilik usaha yang ingin mengekspansikan bisnisnya. Lalu kredit konsumsi ini yang bersifat konsumtif ya, seperti pembelian rumah, seperti BPR, dan pembelian barang berharga seperti kendaraan ya. Nah, untuk multiguna ini sangat luas ya, bisa digunakan untuk kredit apapun. Contohnya adalah KTA atau kredit tanpa agunan. Ada juga kartu kredit. Nah, selain produk-produk tersebut, diperbankan juga memiliki atau menawarkan jasa-jasanya ya. Jadi bukan hanya produk yang ditawarkan, tapi jasa-jasa juga dibedakan ya. Pertama, surat kredit berdokumen atau letter of credit yang dikenal dengan LC, ini biasa digunakan untuk perusahaan atau pengusaha yang sering ekspor-impor ya, demi keamanan bersama menggunakan LC ini atau letter of credit. Lalu ada bank garansi, inkaso, clearing yang sudah kita jabarkan tadi, dan transfer tentunya. Transfer sendiri sangat penting bagi kita. Ini adalah layanan yang setiap hari kita gunakan bagi kehidupan kita dalam baik bersosialisasi dan dalam kegiatan ekonomi kita ya. Nah, ada juga layanan seperti safe deposit box yang kita bisa menyimpan barang-barang berharga di perbankan itu, yang bisa diakses oleh kita sendiri dan bank dengan perjanjian khusus gitu ya. Jadi kita bank itu menghadirkan atau memberikan layanan penyimpanan barang-barang berharga ini. Lalu uang elektronik atau store value card. Kita sering berpergian menggunakan e-money, mungkin membayar di suatu minimarket, dan e-toll itu adalah suatu produk-produk uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank. Dalam usahanya, bank juga diatur, baik itu dalam kelembagaannya, pendirian. Nah, pendirian sendiri bank ini harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan dalam pendiriannya. Lalu kepemilikan bank. Kepemilikan bank juga diatur untuk terjadinya fair dalam industri perbankan dan mengurangi mungkin pencucian uang ya. Pemilikan saham untuk pihak-pihak tertentu juga dibatasi tentunya ya. Tidak 100% dimiliki oleh pihak tertentu. Karena ini akan beresiko bagi kasus-kasus yang negatif seperti pencucian uang tadi. Dan mungkin ada kasus-kasus penyelewengan lainnya yang hanya bisa diakses oleh pemilik tertentu. Dan selanjutnya ada bank diatur dengan kegiatan usahanya ya. Kita tahu bahwa berdasarkan modal intinya itu kegiatan usaha bank itu dikelompokkan menjadi bank umum. Kegiatan usaha dikenal dengan buku, ada buku 1 sampai buku 4 ya. Sejalan dengan besarannya modal intinya. Jadi kegiatan usaha buku 2 misalnya lebih luas dan kompleks dari buku 1. Dan demikian seterusnya berdasarkan modal inti. Tapi perkembangannya, kebijakan, juga pengklasifikasian juga berubah ya. Pertama atau yang paling dekat ada POJK nomor 12 garis miring POJK 03 garis miring 2021 tentang bank umum yang baru dirilis tanggal 19 bulan 8 kemarin dalam aturan tersebut bahwa dinyatakan pengelompokan bank ini bukan lagi berdasarkan buku 1, 2, 3, dan 4 sesuai teori dan konsep sebelumnya. Nah, melainkan berdasarkan KBMI atau kelompok bank berdasarkan modal inti. Atas 4 kelompok. Pertama, KBMI 1 itu adalah bank dengan modal inti sampai dengan 6 triliun. Lalu KBMI 2 dengan modal inti lebih dari 6 triliun sampai dengan 14 triliun. Untuk KBMI 3 modal inti sebesar 14 triliun sampai 70 triliun. Dan terakhir KBMI 4 yang paling besar adalah bank dengan modal inti lebih dari 70 triliun. Nah, aturan ini tentunya berubah dari aturan terdahulu tadi yang mengklasifikan bank umum itu menjadi 4 bank. Jadi buku 1 yang tadinya dengan modal inti di bawah 1 triliun ya. Lalu buku 2 dengan modal inti di atas 1 triliun sampai 5 triliun. Dan buku 3 dengan modal inti 5 triliun hingga 30 triliun. Lalu terakhir modal intinya di atas 30 triliun. Nah, karena perkembangan tadi perekonomian yang semakin besar dan kapasitas bank yang selalu besar. Jadi dibutuhkan POJK baru yaitu OJK juga mengeluarkan peraturan atau kebijakannya sesuai dengan keadaan ekonomi. Tidak melulu atau tidak harus kaku dengan aturan yang terdahulu dan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada tentunya. Untuk pengawasan perbankan, jadi bank itu diawasi juga dengan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Jadi sebagaimana diatur antara lain dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 9. Jadi OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank ini tentunya. Lalu ada pentingnya pengawasan bank juga ya. Bank itu diawasi berdasarkan karakteristik usaha bank. Jadi bank ini unik karena dia memegang perekonomian yang besar, dia sebagai tadi pure broker, dan usahanya itu beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi pengawasan ini harus sangat ketat tentunya ya, yang dilakukan OJK di industri keuangan ini. Dan juga potensi kegagalan suatu bank itu dapat bersifat sistemik ya. Kita kenal dengan beberapa kasus yang kegagalan bank itu berakibat sistemik dari perekonomian secara keseluruhan ya. Di luar negeri ada kasus Enron, di Indonesia ada kasus Senturi, dan ini menyebabkan likuiditas juga akan buruk kalau suatu bank ini terjadi permasalahan atau kebangkrutan. Jadi efeknya bukan hanya satu bank itu sendiri, melainkan dengan perekonomian secara menyeluruh ya. Karena pihak-pihak yang berurusan atau pihak-pihak yang terkait ini sangat banyak ya. Kita sendiri juga konsumen sebagai orang yang terpapat inklusi keuangan akan mengalami kerugian juga jika suatu bank ini mengalami permasalahan seperti masalah likuiditas dan lain sebagainya. Nah, bank juga yang menyimpan dana-dana yang sangat besar itu akan menjadi rawan ya. Rawan kasus untuk penyimpangan atau kejahatan yaitu fraud ya. Karena dana tadi yang tersimpan banyak itu berpotensi terjadinya ya tadi penyimpangan dan fraud. Lalu ada tujuan juga diadakannya pengawasan bank. Tujuan pengawasan bank tidak lain adalah mengoptimalkan tadi fungsi-fungsi bank sebagai agent of development dan sebagai intermediary keuangan itu tentunya ya. Jadi pengawasan ini sangat penting mendukung fungsi-fungsi tersebut. Selain itu, bank juga diawasi berdasarkan prinsip resiko ya atau berdasarkan risk-based supervision. Jadi bank itu adalah lembaga kepercayaan masyarakat. Jika dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana itu mengalami masalah dan tidak memberikan kepercayaan masyarakat, masyarakat akan melakukan reaksi yang besar tentunya. Contohnya jika masyarakat berbondong-bondong menarik dananya di suatu bank. Nah, ini akan terjadi masalah-masalah likuiditas ya. Karena bank juga tadi sebagai agent of development yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat. Baik perbankan secara menyeluruh maupun secara individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik. Berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Nah, demi terserenggalanya haru tersebut, demi fungsi yang optimal tadi pengawasan bank di Indonesia, OJK tentunya berdasarkan prinsip tadi, risk-based supervision. Di mana ada identifikasi profil bank atau identifikasi profil resiko seperti yang kita dapat lihat pada bagian ini. Dan setelah melakukan identifikasi tersebut seperti resiko-resiko yang tertanam atau resiko-resiko yang melekat, yang kita sebut dengan resiko inherent, lalu ada juga manajemen resiko. Dan setelah terjadi manajemen resiko dengan adanya resiko-resiko yang melekat tadi, masih tetap ada resiko-resiko selanjutnya setelah ditangani oleh manajemen resiko yaitu net risk. Nah, ini adalah identifikasi. Identifikasi dari resiko tersebut yang kita sebut dengan now your bank. Setelah kita mengidentifikasi ini, kita dapat mengevaluasi resiko-resiko tersebut dalam GCG, yaitu Good Corporate Governance. Kita bisa melihat struktur bank apakah sudah baik, lalu prosesnya apakah sudah akutability dan sebagainya, lalu hasil-hasil produknya apakah sudah optimal. Setelah itu ada juga rentabilitas atau berkaitan dengan peringkat earning atau pendapatannya bank. Contohnya dalam kinerja, apakah aset-aset ini yang dimiliki bank sudah baik, lalu sumber pedandaannya, lalu untuk kedepannya sustainability-nya, apakah sudah bisa bank-bank ini mengarungi atau menjawab tututan perubahan perekonomian dan sistem bisnis yang baru ini dengan resiko-resiko dan modal yang dimiliki, apakah sudah optimal ataukah di titik tertentu. Untuk permodalan juga dihitung perbankan ini, apakah cukup rasio permodalannya seperti capital adequate ratio yang harus di atas mungkin 8% dan lain sebagainya yang sudah diatur oleh ketentuan OJK. Nah, setelah dilakukan evaluasi ini, kita bisa memperingkatkan posisi bank ini di peringkat berapa. Kita bisa lihat dari 1 sampai 5. Jadi, dari 1 ini setelah diidentifikasi dan dievaluasi dengan risk-based supervision tadi, kita bisa lihat bank memiliki kondisi yang baik untuk peringkat satunya ya. Apakah bank ini sudah sangat baik sih, sudah sehat, sehingga dunia sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Atau sampai di titik yang memang buruk, yaitu di peringkat kelima, jadi bank itu dinyatakan secara umum tidak sehat ya, sehingga dinilai bank ini ke depannya tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Jadi, bank ini akan beresiko dan perlu dibantu atau tidak oleh negara atau otoritas yang ada. Karena tadi bank juga memiliki resiko sistemik ya. Jadi, kita atau otoritas itu tidak egois bahwa suatu bank itu misalnya akan mengalami kebangkutan atau mengalami kerugian sebagainya macam tidak mampu mengarungi lagi dunia industri perbankan ini dibiarkan saja tidak seperti itu. Jadi, karena bank ini fungsinya sebagai lembaga intermediari pure broker yang sangat vital bagi perekonomian tetap ada perhatian dari otoritas-otoritas yang berlaku tadi ya. Nah, setelah kita mengetahui resiko dan seluruh dunia perbankan tadi kita juga mengetahui atau perlu melihat profesi di industri perbankan. Seperti yang kita tahu bahwa di front line kita ada bagian pelayanan yang sering kita temui sebagai customer yaitu teller dan customer service tentunya. Nah, di bagian account officer atau di marketing kita tahu ada funding officer dan landing officer yang bertanggung jawab untuk bagian kredit atau bagian menghimpun dana tadi dari customer ya. Selain itu ada bagian operasional di industri perbankan ini atau di lembaga bank itu. Seperti financing support, collection, atau debt recovery officer, clean ring officer, dan sebagainya. Nah, untuk bagian non-operasional yang mungkin kita jarang ketahui di bagian internal bank itu ada juga compliance risk management, ada human resource department-nya juga, ada information technology yang akan menjawab tadi transformasi digital di dunia perbankan ini. Ada juga support lain seperti legal analyst dan lain-lain ya yang untuk menilai misalnya pemberian kredit ini sudah sesuai hukum yang berlaku atau tidak atau masalah-masalah umum tentang legalitas perbankan itu tentunya. Demi menunjang profesi-profesi tersebut, Institut Bankir di Indonesia atau kita kenal dengan IB sebagai satu-satunya asosiasi profesi bankir di Indonesia telah mengidentifikasi 12 bidang kompetensi ini. Jadi, ada sertifikasi di profesi-profesi perbankan ini yang perlu kita tahu juga ya. Ada manajemen resiko. Kita tahu bahwa bank ini adalah lembaga yang memiliki resiko sangat kompleks, sangat tinggi. Jadi, sertifikasi seperti manajemen resiko ini sangat dibutuhkan oleh perbankan. Ada juga audit internal, ada juga wealth management yang menangani nasabah-nasabah prioritas dan sebagainya. Lalu ada funding and service, lalu ada information technology dan general banking. Dan sebagai mana macamnya ada beberapa sertifikasi lain yaitu 12 bidang kompetensi yang dibutuhkan sebagai profesi di bidang perbankan di Indonesia. Baik, materi perbankan atau lembaga keuangan bank pada kali ini cukup dan terima kasih sudah kuliah di mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Saya Arimby Priyadipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembajaran ini. jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.